Halo kawan-kawan, jumpa lagi denganku sama nyan, nyan, dan ya kali ini gue akan membahas tentang identitas Michael Afton lagi Yang mana seperti yang mungkin sudah kalian ketahui kalau nama Michael ini muncul pada game Five Nights at Freddy's Sister Location yang berikut cuplikan kecilnya Father, it's me, Michael Dan ya, seperti yang kita tahu, setelah cuplikan itu ditemukan banyak sekali yang berteori tentang identitas asli dari Michael ini Seperti halnya, Mike Bro, Mike Victim, Mike Bot, dan Mike Abed? What? Oke, karena penasaran gue pun membuat voting Yang mana setelah gue lihat hasil votingnya, sungguh sangat mengejutkan Banyak yang memilih Mike Bro, atau Mike Foxy, atau Older Brother Atau ya, kalian bisa lihat sendiri lah ya Dan pas gue baca-baca komentar tentang teori kalian, gue terkejut Isinya benar-benar menarik Dan ya, gue akhirnya memutuskan untuk membahas selain Michael yang bukan Foxy Bro Hehehe, kenapa? Karena ini hanyalah permainan dan teori itu hanyalah untuk kesenangan belaka Jadi, gak ada salahnya kan, kalau kita membahas seluruh teori akan permainan Five Night Art Freddy ini Tanpa ada kewajiban untuk membenar atau mensalahkan teori orang lain Singkatnya, ini hanya teori belaka Jangan diambil pusing, jangan diambil ribet Tolong dengarkan, nikmati, dan hargai Sekali lagi kukatakan, ini hanya teori untuk bersenang-senang Mohon hargai teori orang lain dan jangan gaud Tenang aja, teori Mike Bro akan gue bahas juga kok nanti Hehehe Oke, tanpa perlu basa-basi lagi Mari kita mulai teorinya Karena misteri selalu ada sampai akhir Hehehe Oke, tapi sebelum gue mulai Gue akan membaca teori kalian ya Tentang selain Mike Bro, oke? Karena apa? Karena teori Mike Bro akan gue bahas nanti Kalau gak ada halangan Oke, jadi inilah teori kalian Dan, oh iya Ngomong-ngomong Bagi yang mau langsung ke to the point Bisa di skip ya ke menit ini Oke, jadi ini komentar-komentar kalian yang tidak mempercayai Mike Bro Dan ini dari Come on guys Menurut teori gue, Michael Upton itu masih belum terpecahkan Karena setau gue, Michael Upton itu muncul di Five Nights at Freddy's 4 dan menyelamatkan Elizabeth Upton yang terperangkap di Circus Baby Tunggu dulu What? Sisi Oke Walking Corpse, Kak? Iya juga ya Nggak salah sih Tapi Sisi Dulu dia kan dikasih buku Surveepal Walkbook Jadi setelah aku lihat ternyata banyak gambar Foxy di dalamnya Dan aku menemukan Foxy menangis Dan yang sering memakai topeng Foxy adalah Foxy Bro Tapi Michael atau Sisi dibuat ulang sebagai AI Atau robot ya Setelah itu, Sisi mencari pekerjaan di Freddy Fazbear Pizza dan kegilan pun dimulai Tapi ingat, ini hanya teoriku saja Teori yang bagus Real chill atau Sisi yakin Oh Menurutku, Sisi itu Mike Oke Nggak tahulah kalau aku nunggu konfirmasi dari game atau dari Scott langsung Oke Aku milihnya random Oke Untuk Michael itu kayaknya sebenarnya robot yang bernyawa Michael Afton sendiri Dan dia diprogram sama William Afton Untuk menyelamatkan adiknya yaitu Elizabeth Afton yang terjebak di Circus Baby Maksudnya di dalam tubuh Circus Baby Nah, tapi dia tubuhnya si Michael itu dirasuki enak Dan enak memanfaatkan tubuh Michael Afton untuk keluar dari restoran Circus Baby Oke Menurutku, topeng Foxy itu diambil dari Flush Foxy Makanya, di minigame Five Negaat Freddy 4 plus Foxynya tidak ada kepala Jawabaku Michael Afton adalah brother Eh, kamu tahu kan arti dari brother itu apa? Michael itu crying child Anting Ngegas ini? Ngegas ini? Crying child itu namanya Chris Tapi gue gak tahu itu benar apa kagak Ini mungkin benar atau kagak Tapi mungkin ada sesuatu yang sama dengan siapa aja Yaitu kamar dari minigame Sama kamar dari gamenya beda Itu aja teori gue sih ya Tapi please jangan ngomong kata Chris ya Michael Afton adalah sebuah robot yang dibuat oleh William Afton Untuk mengenang salah satu kejadian anaknya yang dimakan oleh Friat Bell Oke Jadi ini teori Mike Bot juga kali ya Purple Guy gak sih? Di Sister Location Custom Night Dia badan dia ngebusuk gara-gara dikendalikan Ernar Sampai dia hidupin lagi jadi Purple Guy Terus masuk ke Spring Bonnie Oh jadi ini teori Kalo si Michael itu adalah Purple Guy Oke oke Atau My Tribe juga bisa Iya iya Crying child Udah ada yang bahas crying child Michael Oke Crying child Michael Afton Gara-gara liat teori kakak yang mengungkapkan identitas Michael Afton Edit Kayaknya aku salah ternyata lebih masuk akal Kalo older brother itu Michael Afton Oke oke Tenang aja aku juga akan bikin videonya kok Menurutku namanya mystery Emang kan? Eeeh Tau lah Kalo menurutku Michael Afton itu si crying child Karena di FNAF World Ada ending yang menyebut World Game One Story Yang mana si crying child itu halusinasi Di Vibe Naga Freddy 1, 2, dan 3 Itu menurutku Ada hubungannya lu Bayangin aja Vibe Naga Freddy 1, 2, 3 Itu halusinasinya si crying child Yang terkena brain damage setelah digigit Fredbear Nah gak mungkin dong older brother yang halusinasi Iya 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 Wow ini panjang Oke dari Raka Putra Kalo ada yang nyebut Springtrap itu Michael itu Eeeh Belum tentu Terus William Afton yang kena Springlock failure itu jadi apa kalo bukan Springtrap Springtrap mas Spring Bonnie itu kan bentuknya hampir sama Wah yang mati di Springlock Bonnie itu Afton Iya aduh Kan yang ada di Springtrap itu Purple Guy Bukan hampir sama tapi memang Springtrap itu Spring Bonnie tapi lebih rusak dan buluk sama ada dagingnya Purple Guy Emang masih ada yang percaya yang masih ada yang percaya teori Springtrap Micella ya Emang masih ada yang percaya teori Springtrap Micella ya Itu Purple Guy yang mati di Spring Bonnie Aduh Aduh The man behind the slaughter Behind bukan behind Oke Kakaknya Sissy Oh jadi ini older brother ya Kenapa yang ini kepilih? Aku pilih yang Sissy aja Kak Micella Afton itu Mike Kalo Crying Child itu kan dah mati sebelum Mike meninggal Iya aku setuju baru betul Tunggu Kapan Mike meninggal? Foxy penjual odading mengoleh Kenapa jadi mak odading? Gue pilih Foxy the Pirate si Bajak Lamun What the actually hey Gue pilih Foxy si Bajak Lanun Iya Gak tau Oke oke No problem Menurut aku Michael Afton kakaknya Crying Child Ngawur Michael yang bertopeng Foxy Coba lihat video The Bite of 83 Perasaan dia bilang kakaknya Crying Child Dan dia Ini tolong ya Kalian yang berkomentar harus lebih terditi lagi ya Saya jadi bingung ini Kita ngomongin siapa sih sebenernya Oh ini yang paling panjang ternyata Kalo menurut aku Mike itu CC Kalau celweknya sih ini Di Five Night at Freddy 4 kan Kita sering diikutin Fredbear Nah di Five Night at Freddy Sister Location Pas custom night mode Golden Freddy Ada Golden Freddy yang nemenin Mike Ada nasib Di Five Night at Freddy Sister Location Mike pernah bilang I put her back together Just like you asked me to Kata itu pernah dikatakan William ke CC 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 Pas CC sekarang Loh bukannya yang bilang itu Fredbear Peretbear Menurut Aceku Boneka Peretbear itu dipasang kamera Mikrofon dan perekam suara Buat ngeliatin si CC Oh iya Rambutnya warna kulit CC juga mirip Mike Jangan lupakan buku security logbook Dan terima Yaudah Because This is just theory A game Theory Sebenernya gak gini juga Tulisannya Woy Dan sebenernya Untuk komentar si Amaterasu ini Banyak banget yang komentar Lagi buat membalas 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 Jadi kalian bisa cek sendiri Karena kalo gue baca ini Durasnya makin panjang Oke mari kita lanjutkan Dan Ini saya perlu menahalkan Dulu Nama saya Lightcraft Dia ada sama cadangan saya Jadi Saya punya teori Kalo si Si Michael itu Adalah CC Crying Child Kenapa Kalo dilihat dari Kata Frontine Freddy Oh birthday boy Mungkin pada saat dia Keprekam Atau pada saat dia Bertemu Frontine Freddy Dia sedang berulang tahun Dan sedang membawa Boneka Fredbear itu Seperti pada saat Ulang tahunnya Boneka Fredbear itu Ada bersama dia Mungkin dia juga membawa Monika Fredbear itu Di private room Yang meluktikan Kalo si Michael itu Adalah Si Crying Child Itu teori ku sih Jadi Kenapa Saya bilang Kalo si Crying Child itu Michael Padahal si Crying Child itu Sudah mati Digigit Fredbear Karena teori ku disini Si Michael itu Diubah menjadi AI Oleh ayahnya Dan Dia Di program Untuk mencari Adik Adiknya Mungkin Elizabeth Setelah itu Dia Mamar ke Menjadi satpam Di restoran Freddy Fazbear Pizza Untuk Mencari ayahnya Tapi itu Masih teori Terima kasih atas pendapat kalian semua Gue sangat senang mendengar Maksudku Membaca Teori kalian Dan bagi kalian yang gak setuju Makasih juga Karena gak gelut Di komentar Oke Kesimpulan dari komentar Yang tadi dibaca Jadi Alasan Michael Upton itu Bukan older brother Atau Foxy bro Atau kakak Bertopeng Foxy Adalah Seperti ini Pada minigame Five Night Already 4 Kita bermain sebagai Crying Child Atau Panggil saja Sissy Yang mana sering Dijahili oleh Kakaknya Yang kita panggil saja Dia sebagai Foxy bro Teman yang Sissy Miliki Hanyalah boneka Binatang Yang ada di kamarnya Meskipun mereka Mereka adalah boneka Yang berdasar Dari animatronik Nyatanya Sissy Sangat takut Terhadap animatronik Foxy bro Yang jengkel Karena adiknya Sering bermain Dengan boneka Dan takut Terhadap animatronik Itu pun Membuatnya Sering menakut Nakuti Sissy Menggunakan Kepala Foxy Namun Kenakalannya Semakin lama Semakin Keterlaluan Pada hari Ulang tahun Sissy Foxy bro Dan kawan-kawannya Yang mengetahui Kalau Sissy Menyukai Boneka Fredbear Tapi takut Dengan animatronik Fredbear Memutuskan Untuk mendekatkannya Dengan melempas Sissy Langsung Kemulut Fredbear Sissy Yang ketakutan Menangis Hingga akhirnya Air matanya Membasahi Mesin Yang membuat Robot itu Rusak Dan mengalami Springlock Failure Sehingga Mulut Fredbear itu Menutup Dan menggigit Kepalanya Hingga Akhirnya Dia mengalami Koma Mengapa Aku tidak Menyatakan Kalau dia itu Mati Karena pada Telepon di Five Night At Freddy Yang pertama Pondai Pernah mengatakan Hal ini Meskipun Kasusnya Berbeda Berbeda Tapi Setidaknya Kita tahu Kalau animatronik Tidak Bisa Membunuh Hanya Dengan Sekali Gigit Dan Oke Lanjut Ke cerita Sissy Dibawa Ke rumah Sakit Dan Mengalami Mimpi Buruk Akan Para animatronik Lainnya Mengapa Aku yakin Kalau ini Adalah Rumah Sakit Jika Kalian Perhatikan Bagian Kanan Dan Kiri Pintu Merupakan Lorong Yang Sangat Panjang Dan Gelap Bukan Cukup Mirip Dengan Borong Yang Ada Di Rumah Sakit Bukan Dan Jika Bukti Itu Belum Cukup Terkadang Jika Kalian Beruntung Kalian Bisa Menemukan Easter Egg Atau Telur Pasca Tentang Barang Barang Yang Mungkin Kalian Temukan Di Rumah Sakit Seperti Halnya Infus Obat Bahkan Bunga Tulip Putih Yang Mana Menurut Google Bunga Ini Biasa Digunakan Sebagai Ucapan Maaf Untuk Menunjukkan Rasa Simpati Atas Meninggalnya Seorang Tunggu Dulu Apa Yap Pada Akhirnya Sisi Pun Meninggal Namun Ingat Apa Yang Dikatakan Oleh Boneka Fredbear Atau Lonely Freddy Jika Kalian Masih Ingat Di Video Sebelumnya Tentang Cerita Lonely Freddy Yang Mana Dia Merupakan Canon Dari Boneka Sisi Kalian Pasti Tau Kelebihan Boneka Ini Tapi Bagi Kalian Yang Belum Tau Kalian Bisa Tonton Atau Ya Singkatnya Si Lonely Freddy Ini Sebenarnya Dibuat Untuk Memata Matai Anak Dengan Cara Mengikutinya Bahkan Boneka Ini Memiliki Mikrofon Dan Speaker Untuk Bisa Mengobrol Dengan Anak Anak Yang Kemungkinan Besar Boneka Ini Juga Dibuat Oleh Orang Yang Sama Dengan Pembuat Lonely Freddy Yap William Afton Yang Mana Boneka Ini Juga Bisa Mengikuti Atau Bahkan Memata Matai Enak Anak Dan Ya Ingat Pada Bagian Ini Speaker Pada Boneka Ini Menyatakan Tentang I Will Put You Back Together Yang Mana Sebenarnya Ayahnya Atau William Afton Yang Menyatakan Hal Itu Dengan Perantara Boneka Ini Lalu Apa Maksud Dari Perkataan I Will Put You Back Together Jadi Kemungkinan Besar Maksud William Itu Adalah Membuat Ulang Sisi Sebagai Robot Yang Mana Jika Kalian Ingat Pada Cerita Triologi Kita Semua Tahu Kalau William Afton Mengejar Ngejar Charlie Yang Mana Ternyata Charlie Merupakan Anak Gadis Temannya William Yep Henry Emily Yang Stres Karena Anak Gadisnya Meninggal Henry Pun Membuat Ulang Anaknya Sebagai Robot Yang Mana Kasus Ini Cukup Mirip Bukan Dengan William Afton Yang Ingin Menghidupkan Kembali Anaknya Sebagai Robot Setelah Berhasil Membuat Sisi Sebagai Robot Seperti Halnya Charlie Yang Mana Ia Tidak Mengingat Banyak Hal Membuat Sisi Pun Disuruh Untuk Ke Restoran Circus Baby Pizza World Untuk Menemukan Saudara Perempuannya Hari Hari Demi Hari Berlalu Kita Bisa Melihat Michael Yang Hulitnya Perlahan Mulai Berubah Warna Menjadi Ungu Yang Mana Kita Semua Tahu Kalau Robot Tidak Mungkin Mempunyai Darah Tapi It's Ingat Pada Buku Find Freddy Triology Charles Yang Merupakan Robot Ternyata Pernah Terluka Dan Berdarah Bahkan Sempat Dikira Mati Oleh Teman Temannya Jadi Mungkin Saja Kalau Michael Ini Juga Diberikan Darah Palsu Agar Tidak Ada Yang Menyadarinya Dan Oh Iya Saat Orang Orang Melihat Penampakan Michael Ini Banyak Yang Berteori Kalau Michael Adalah Sisi Karena Jika Dilihat Dari Penampilannya Yang Mana Ia Berkulit Putih Kekrem Kreman Dan Rambut Yang Berwarna Coklat Cukup Mirip Dengan Sisi Bukan Karena Older Brother Memiliki Rambut Hitam Dengan Kulit Yang Agak Coklat Dan Tau Kak Kalian Saat Michael Berubah Menjadi Ungu Orang Orang Juga Langsung Berpikir Kalau Dia Mungkin Purple 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 Sehingga Muncul Teori Michael Itu Adalah Purple Guy Tapi Yah Semua Orang Boleh Berpendapat Dan Mari Kita Lanjutkan Lagi Sampai Akhirnya Pada Malam Ketika Ia Terkena Kali Kali Yang Artinya Kamu Tidak Akan Mati Yang Jika Kalian Tidak Percaya Berikut Cuplikannya Kamu Kamu Kemudian Besar Circus Baby Mengatakan Itu Karena Untuk Menyadarkan Michael Kalau Dia Adalah Robot Sehingga Mau Dia Discoop Atau Dimasukkan Animatronik Atau Semacamnya Michael Tidak Mati Karena Dia Adalah Robot Bukti Ini Semakin Diperkuat Dengan Game Overscreen Pada Game Five Night At Freddy Yang Mana Ketika Kita Kalah Mengapa Layar Berubah Menjadi Statis Atau Mirip TV Rusak Yap Karena Dia Adalah Robot Jadi Tentu Saja Kalau Dia Mati Melihatannya Akan Menjadi Statis Dan Itulah Akhir Dari Teori Mike Bot Nah Kembali Lagi Ke Teori Mike Victim Atau Michael Adalah Sissy Ingatkah Kalian Tentang Moneka Favoritnya Sissy Dan Kita Semua Tahu Pada Game Five Night Are Freddy Sister Location Kita Bermain Sebagai Michael Bukan Lalu Apa Yang Kita Lihat Disini Pada Private Room Kalian Akan Terkejut Karena Pada Kantor Itu Ada Boneka Kesayangannya Sissy Yang Mana Sebelumnya Sudah Dijelaskan Kalau Boneka Ini Mengikuti Sissy Kemana Pun Dan Ya Apa Yang Kita Temukan Disini Kemungkinan Besar Boneka Ini Ada Disini Sebagai Clue Atau Petunjuk Yang Menurutku Sangat Mengarah Kepada Sissy Bukan Clue Lainnya Berada Pada Bagian Custom Night Yang Mana Ketika Kita Menggunakan Custom Night Golden Freddy Kalian Akan Terkejut Karena Di Bagian Akhir Kalian Akan Menemukan Sebuah Cuplikan Ending Tentang Michael Yang Mana Mungkin Tidak Perlu Diputar Kalian Sudah Tau Kan Tapi Ya Kurasa Gue Akan Memutarnya Sambil Menjelaskannya Saja Dari Kalimat Itu Akhirnya Kita Tahu Siapa Yang Bicara Kepada Siapa Yap Michael Yang Berbicara Kepada Ayahnya William Afton Jadi Kalimat Ini Sebenarnya Menyatakan Tentang Kebenaran Dari William Afton Yang Memang Menyuruh Michael Untuk Ketempat Kerjanya Atau Ruang Bawah Tanah Dari Circus Baby Pizza World Yang Mana William Menyuruh Michael Untuk Menghancurkan Segala Yang Ada Di Sana Atau Lebih Tepatnya Animatronik Dan Animatronik Yang Melihat Michael Mengira Bahwa Dia Adalah William Kemungkinan Besar William Sengaja Membuat Wajah Robot Sisi Sama Dengannya Agar Michael Bisa Masuk Ke Fasilitas Bawah Tanah Itu Dengan Mudah Dan Kemudian Rasanya Kalimat Ini Agak Tidak Asing Yom Dan Benar Saja Ternyata Kalimat Ini Pernah Dikatakan Oleh William Afton Melalui Boneka Kesayangannya Kurasa William Masih Menyuruh Michael Menggunakan Boneka Itu Nah Alasan Ia Mengatakan Seperti Ini Kurasa Ia Mulai Menyadari Akan Dirinya Yang Sebenarnya Bukanlah Manusia Dan Tanpa Kusebutkan Lagi Kalian Sudah Tau Kan Apa Maksudku Dan Terakhir Dan Kurasa Kalian Sudah Paham Kan Apa Maksud Dari Perkataan Michael Ini Kalimat Terakhir Ini Yang Bersuara Seperti Robot Membuatnya Muncul Dengan Teori Mike Bot Dan Penampakan Spring Trap Yang Bangkit Ini Menunjukkan Teori Akan Mike Trap Lalu Bagaimana Pendapat Kalian Tulis Di Komentar Yau Dan Petunjuk Terakhir Namun Bukan Akhirnya Yang Menunjukkan Akan Keberadaan Michael Ini Ada Pada Buku Five Night I Freddy Suruh People Logbook Yang Mana Gue Udah Ceritain Di Video Sebelumnya Karena Yah Gue Rasa Gue Terlalu Mengarah Kepada Sisi Jadi Kalian Bisa Tonton Sendiri Atau Mungkin Yah Ini Dia Sedikit Cuplikannya Next Pada Menit Ke 10 Menit Lebih 6 Detik Kelihat Sebuah Halaman Yang Menanyakan Tentang Benda Yang Sering Dibawa Kemana Mana Atau Teman Hayal Yang Kita Miriki Dan Ada Sebuah Pertanyaan Transparan Lain Yang Menanyakan Apakah Dia Masih Berbicara Kepadamu Dia Yang Dimaksud Adalah Dia Ini Ada Di Bawah Nya Aduh Boneka Fredbear Kecil Yang Tersenyum Mengerikan Dengan Mata Yang Mengerikan Juga Aduh Aduh Dan Tunggu Dulu Boneka Inilah Yang Sering Dibawa Kemana Mana Oleh Si Michael Alford Memang Gak Dibawa Kemana Mana Tapi Boneka Ini Memang Ada Dimana Mana Lihat Dia Semunyi Di balik Mobil Jadi Bunga Di Selokan Dimana Mana Pokoknya Tapi Sekipun Dia Ada Dimana Mana Bisa Dibilang Dia Memang Benar Dibawa Kemana Mana Bisa Dilihat Di Five Night At Freddy Sister Location Boom Dia Ada Di Meja Kita Mimpi Dan Tulisan Transparan Itu Bertanya Apakah Kamu Punya Mimpi Dan Secara Tak Tertuga Michael Afton Dengan Pena Merahnya Menjawab Dengan Sebuah Sketsa Yang Mempedekan Kepada Kita Sebuah Nightmare Animatronic Yang Tak Lain Dan Bukan Nightmare Animatronic Ini Ada Pada Game Five Night At Freddy 4 Dan Dapat Kita Ketahui Bukan Bahwa Si Crying Child Yang Bertemu Dengan Nightmare Animatronic Ini Di Dalam Nimpi Jadi Apakah Ini Cukup Membuktikan Kalau Si Crying Child Adalah Si Michael Afton Dan Ya Kurasa Kita Cukupkan Saja Dulu Teori Selain Mike Blow Sampai Disini Jika Kalian Punya Teori Lain Jangan Sungkan Buat Komentar Dan Bocoran Buat Kalian Teori Akan Mike Blow Akan Segera Hadir Sekitar Satu Bulan Atau Lebih Dari Sekarang Jadi Bersabarlah Dan Mohon Jangan Gelut Di Komentar Kita Hanya Bersenang Senang Dan Gak Ada Salahnya Bukan Kalau Kita Berteori Terhadap Apa Yang Kita Sukai Dan Ya Terima kasih Sudah Menonton Maaf Bila Video ini Banyak Sekali Kekulangan Bues Apanya Tundur Diri Dan Terima Kasih Sampai Jumpa Di Next Video Yuh Sampai 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 sub indo by broth3rmax